Mr. and Mrs. Lee, come on! Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama Paul Campbell. Dia adalah sales rumah di Rush Realty. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual-beli rumah. Dan berkat kemampuannya dalam berjualan, Paul berhasil menjadi sales nomor 1 bulan ini. Padahal rahasianya adalah Paul yang selalu bisa membuat rumah atau bangunan yang akan ia jual menjadi terlihat sempurna. Bagaimanapun caranya, yang terpenting adalah calon pembeli hanya mengetahui bahwa bangunan yang akan mereka beli itu tampak terawat dan siap digunakan. Di kantornya Paul berteman dengan Jack. Mereka sudah bersahabat sejak lama, bahkan istri mereka pun juga saling mengenal. Maka tidak mengherankan kalau sore ini Paul mengajak Jack dan istrinya untuk mengadakan pesta barbecue kecil-kecilan di rumahnya. Namun di tengah pesta itu tiba-tiba Grace istri Paul ditelepon dari rumah sakit. Dan diberitahu kalau pamannya yang bernama John telah meninggal dunia. Berita ini membuat Grace merasa terpukul karena ia sudah menganggap pamannya John seperti ayahnya sendiri. Pamannya John adalah orang yang sangat menyayangi Grace ketika kedua orang tua Grace telah tiada. Dan sekarang ia hanya bisa mengenang pamannya John melalui Leontin yang pernah ia berikan. Itupun Leontinnya sekarang sudah rusak dan hal ini membuat Grace semakin berduka. Beberapa hari kemudian Paul dan Grace diundang pengacara pamannya John untuk pembacaan surat wasiat. Karena pamannya John adalah orang yang sangat kaya, Paul diam-diam sudah menunggu hari ini dan berharap kalau istrinya akan mendapat harta warisan yang sangat banyak. Namun Paul ternyata salah. Di dalam surat wasiatnya pamannya John berpesan pada Paul untuk menjual saja rumahnya dan hasil penjualannya itu akan disumbangkan semuanya ke Rocky Mountain. Sebuah yayasan penampungan anak-anak kurang mampu. Selain itu pamannya John juga berpesan kepada Grace untuk membuang abu kremasinya di danau dekat Rocky Mountain. Dan di akhir suratnya pamannya John justru hanya memberikan warisan sebuah tanaman dalam pot. Ia pun berpesan jika ingin menitipkan tanaman ini supaya dirawat dengan baik oleh Paul dan juga Grace. Hal ini pun membuat Paul merasa bingung karena ia tidak menyangka hanya akan mendapat sebuah tanaman. Itu pun dia harus merawatnya. Harapannya menjadi orang kaya karena warisan pun musnah begitu saja. Setelah pembacaan surat wasiat itu selesai, Paul sempat berniat untuk membuang tanaman itu. Namun untungnya niat itu ia batalkan karena kebetulan pendeta Riley yang merupakan sahabat paman John juga datang kesana untuk menyapa Paul. Begitu sampai di rumah, Paul masih merasa kesal dengan isi wasiat paman John. Akan tetapi Grace juga akhirnya ikut kesal kepada suaminya karena Grace yakin jika paman John gak mungkin membuat mereka sengsara. Apapun yang paman John berikan pada mereka pasti memiliki tujuan yang baik dan Paul maupun Grace tinggal mematuhi persannya aja. Maka dari itu Grace pun bersih keras untuk merawat tanaman itu dan menolak gagasan Paul untuk membuangnya. Kesokan harinya Paul pun menceritakan kekecewaannya ini kepada Jack. Namun Jack justru mengalihkan pembicaraan mereka dengan meminta Paul supaya membantunya dalam menjual bangunan bekas pabrik. Jack mengaku kalau sahabatnya itu sangat berpakat dalam bidang penjualan. Maka ia juga ingin belajar darinya. Malamnya Paul bercerita pada Grace kalau ia akan membantu Jack untuk menjual bangunan bekas pabrik. Paul yakin jika bangunannya berhasil terjual maka ia akan mendapat komisi dari temannya itu. Namun Grace justru mengingatkan Paul untuk menjual rumah paman John seperti wasiatnya. Akan tetapi untuk saat ini Paul lebih memilih memprioritaskan pekerjaannya yang menghasilkan uang untuknya daripada kegiatan amal seperti pesan paman John. Jawaban Paul ini membuat Grace kecewa. Namun Paul berusaha mengobatinya dengan berjanji untuk merawat tanaman paman John keesokan harinya. Esok paginya seperti biasa keluarga Campbell sarapan bersama. Kedua anaknya yang bernama Landon dan Carrie bersiap untuk berangkat sekolah. Dan sebelum berangkat mereka meminta izin untuk membawa snek tambahan. Namun Paul melarang anaknya untuk membawa snek favoritnya. Dan itu membuatnya dijuluki Mr. Grinch. Tokoh kartun legendaris yang terkenal pelit. Sementara itu Grace tidak menyalahkan anaknya karena suaminya memang sangat pelit dan sulit untuk berbagi. Sampai akhirnya ia mengingatkan Paul untuk memindahkan tanaman paman John ke gudang belakang rumah. Grace ingin merawat tanaman itu seperti paman John yang sangat sayang padanya. Namun sebelum Paul menjalankan pesan istrinya. Ia pun bertemu dengan Jack terlebih dahulu untuk berdiskusi tentang gedung pabrik yang akan mereka jual. Tapi lagi-lagi Paul merupakan orang yang perhitungan sehingga ia meminta Jack untuk membayar semua keperluannya. Karena ia beralasan telah memberikan saran untuk Jack. Setelah itu Paul berpesan kepada Jack untuk membersihkan gedung itu. Supaya calon pembeli akan terkesan dan mengira kalau gedung itu dirawat dengan baik. Setelah itu Paul kembali ke rumah dan mulai membersihkan gudang di halaman belakang rumahnya. Ia membuang barang-barang yang tidak terpakai supaya ia bisa mendapatkan tempat untuk tanaman peninggalan paman John itu. Ia pun lantas menyiraminya sampai ia menemukan keajaiban kalau pohon tersebut ternyata bisa menghasilkan uang. Beberapa saat kemudian anak dan istri Paul pun pulang ke rumah dan melihat Paul sedang merawat tanaman itu. Awalnya Paul merasa bingung karena tampaknya keluarganya tidak mengetahui kalau pohon itu bisa menghasilkan uang. Namun ia juga gak mengatakan hal itu pada keluarganya. Bahkan meskipun ia melihat istrinya juga ikut merawat tanaman itu tapi tampaknya memang hanya Paul lah yang bisa melihat pohonnya bisa menghasilkan uang. Setelah itu Paul kembali lagi untuk menemui Jack yang sedang membersihkan pabrik tersebut. Dan ternyata setelah diperiksa dengan seksama gedung itu terlihat sangat kotor dan masih ada kerusakan di beberapa bagiannya. Salah satunya adalah pagar yang roboh namun Paul justru menyuruh Jack untuk menutupnya saja karena biaya perbaikannya tentu tidak murah. Malamnya Paul kembali merawat tanaman ajaibnya karena ia selalu merasa senang setiap memanen uangnya. Akan tetapi Paul masih ingin memastikan kepada istrinya tentang keajaiban tanaman ini. Namun nyatanya Grace hanya melihat tanaman ini sebagai tanaman biasa bahkan tidak berbunga sama sekali. Dan hal ini pun membuat Paul yakin kalau memang hanya dirinya lah yang bisa melihat tanaman ini menghasilkan uang. Esok harinya pendeta Riley datang dan meminta sumbangan kepada Paul untuk kepentingan gereja. Jika biasanya Paul selalu menolak donasi dalam bentuk apapun namun pagi ini dia tiba-tiba memberi sumbangan yang langsung membuat keluarganya terheran-heran tujuh turunan. Tapi Paul berkata kalau ia melakukan itu atas nama mendiang paman John. Setelah itu Paul pun pergi ke kantor namun saat kemudian dia berpikir untuk mengganti style pakaiannya menjadi lebih trendy. Begitu sampai di kantor tentu hal ini membuat Jack merasa heran. Namun sebagai sales telah dan nomor satu perubahan penampilan Paul ini menjadi tidak mengherankan dan yang jelas kini Paul menjadi sering berbagi pada teman-temannya. Sorenya Paul pulang ke rumah kemudian memanen uang dari pohon ajaib itu dan ia pun memamerkan baju barunya kepada Grace. Namun lagi-lagi ia bercerita kalau ia membeli semuanya karena berhasil menjual rumah lagi. Esok paginya Paul menyuruh istrinya belanja dan memberi uang saku untuk anak-anaknya. Karena dia yang biasanya pelit menjadi dermawan seperti ini tentu saja membuat istrinya curiga. Bahkan anaknya pun mengira kalau ayahnya sedang bermimpi. Tapi mereka tidak mau tahu dan tetap seneng-seneng aja dengan perubahan ini. Sementara itu Paul justru tertarik dengan mesin pemotong rumput dan ia pun membayangkan menggunakan mesin itu di halaman belakang rumahnya. Dan akhirnya dia pun membelinya lalu dibayar kontan. Sementara itu Grace dan kedua anaknya sedang bermain monopoli di rumah. Namun saat mereka sedang bermain Grace tiba-tiba dihubungi oleh relawan gereja dan meminta tolong kepada Grace untuk menggantikannya karena ia sakit. Akhirnya Grace pun harus berangkat ke gereja. Namun hal ini membuat London merasa sedih. Grace pun menenangkan anak bungsunya itu dan ia menelpon sang suami untuk memintanya segera pulang demi menemani anak mereka bermain di rumah. Gak lama kemudian Paul pulang ke rumah dan bermain monopoli sama anaknya. Sayangnya permainan Paul membuat London merasa kesal karena ayahnya selalu ingin menang sendiri. Dan tiba-tiba ada kurir yang datang dan membawa mesin pemotong rumput yang tadi ia beli. Dan beberapa saat kemudian Grace sudah pulang ke rumah dan ia heran melihat suaminya yang sedang mengendarai mesin pemotong rumput di belakang rumah. Ia pun langsung bertanya kepada sang suami dan Paul pun menjawab kalau ia membelinya dengan tabungan mereka. Grace pun langsung marah apalagi setelah Paul mengatakan harganya 5 ribu dolar. Setelah itu Grace pun langsung menginterogasi suaminya itu untuk menanyakan alasan Paul membeli pemotong rumput ini. Ia juga bertanya dari mana Paul mendapatkan uangnya. Dan Paul pun menjawab kalau uang itu berasal dari komisi yang diberikan Jack kepadanya. Paul bahkan dengan percaya diri berkata kalau dia adalah karyawan terbaik bulan ini sehingga ia bisa mendapatkan bonus yang sangat tinggi. Akan tetapi Grace tetap merasa kecewa dengan keputusan Paul. Grace sendiri tahu berapa gaji maupun komisi yang akan didapatkan oleh Paul karena ia memegang rekening suaminya. Dan itu pun gak seberapa. Meskipun Paul tetap mengatakan bahwa itu adalah bonus dari kliennya. Namun Grace meminta Paul untuk memikirkan masa depan keluarga mereka. Apalagi mereka berencana untuk berlibur bersama anak-anaknya. Seandainya Paul memang punya uang lebih, Grace meminta untuk menyimpannya aja. Bukannya langsung dihabiskan saat itu juga. Namun di sisi lain pohon uang itu justru menghasilkan uang semakin banyak. Bahkan hari ini ia bisa menghasilkan uang sekitar 100 ribu dolar. Sehingga membuat Paul merasa sangat bahagia karena ia bisa menjadi orang kaya dalam semalam. Karena kini punya uang yang begitu banyak, Paul pun memutuskan untuk mengganti mobilnya yang udah usang. Pilihannya pun jatuh kepada mobil sport merk Porsche dengan tawaran harga 85 ribu dolar. Namun Paul pun menawarnya dengan harga 65 ribu dolar dan ia membawa uang tunai. Dan ia pun juga mengenalkan diri sebagai sales dari kantor Rush Realty dan menjadi sales nomor satu bulan ini. Untuk meyakinkan kepada si penjual mobil bahwa ia bukanlah penipu. Setelah itu transaksinya pun langsung diproses saat itu juga. Sementara itu setelah Paul membeli mobil, ternyata transaksinya dicurigai karena ia menggunakan uang tunai. Hal-hal semacam ini memang rawan digunakan untuk pencucian uang. Sehingga detektif Miller pun turun tangan untuk menyelediki. Siang ini Paul pun langsung membawa mobil barunya pulang ke rumah. Anak-anaknya pun langsung merasa senang namun tidak dengan istrinya. Grace justru marah pada Paul karena menghambur-hamburkan uang yang tidak jelas dari mana asalnya. Namun malam ini Grace berusaha menenangkan diri dan kembali bertanya pada sang suami mengenai uang yang katanya hanya berasal dari bonus klien itu. Dan Grace tahu kalau suaminya itu berbohong. Ia pun semakin marah bahkan menyuruh Paul untuk tidur di luar. Keesokan paginya pendeta Riley kembali datang untuk meminta donasi. Namun untuk saat ini Paul menolak berdonasi dan beralasan ia sedang berhemat. Akan tetapi pendeta Riley menyindirnya secara halus karena ia tahu kalau Paul baru saja membeli mobil yang sangat mahal. Siangnya detektif Miller datang ke rumah Paul. Namun Paul sudah berangkat ke kantor sehingga hanya ada Grace dan anaknya. Kedatangan polisi ini membuat Grace panik. Namun ia masih berusaha menutupinya dan seolah-olah tidak curiga terhadap suaminya. Namun lama-lama Grace meminta detektif Miller menemui suaminya sendiri untuk mendapat penjelasan lebih lanjut. Sementara itu detektif Miller terus mengawasi Paul dan mengecek keluarga Paul. Namun tidak ada satupun yang mencurigakan karena ia dan keluarganya aktif dalam komunitas gereja. Bahkan kedua anaknya juga aktif dalam organisasi sekolah. Akan tetapi kehidupan Paul yang tiba-tiba berubah menjadi banyak uang inilah yang masih jadi tanda tanya besar bagi detektif Miller. Dan sore ini Grace pun kembali bertanya kepada suaminya mengenai uang yang mereka dapat. Namun karena Paul tidak bisa menjawab, Grace pun cerita kalau detektif Miller sedang mencarinya. Hal ini membuat Grace curiga kalau Paul melakukan sesuatu yang ilegal. Dan ia mengira kalau suaminya kurang bersyukur dengan apa yang telah mereka miliki sekarang. Namun Paul masih belum bisa bercerita kepada istrinya sehingga ia pun pergi menemui pendeta Riley. Paul kemudian berniat untuk menceritakan hal ini pada sang pendeta. Namun ia beralasan untuk berdonasi. Tetapi pendeta Riley sepertinya tahu keresahan Paul. Sehingga ia pun menanyakan keadaan Grace dan mau gak mau Paul pun bercerita kalau Grace sedang marah padanya. Akibat ia boros dalam menggunakan uang akhir-akhir ini. Paul juga cerita tentang orang tuanya dulu yang selalu mengkhawatirkan uang. Dan ia tidak mau menjadi seperti itu sekarang. Awalnya Paul ingin bercerita tentang tanaman yang diwariskan paman John padanya. Namun setelah itu ia membatalkan keinginannya dan cerita hanya berakhir sampai di situ saja. Sementara itu detektif Miller masih mengawasi Paul dan kini tengah menyelidiki orang-orang yang berhubungan dengan Paul termasuk pendeta Riley. Bahkan ia menahan pendeta Riley untuk meminta keterangan sebagai saksi. Kita kembali lagi ke Paul. Malamnya ia tidak bisa tidur hingga memilih untuk ngobrol dengan pohon ajaib itu sambil merenungi bibel yang tadi surek diberikan kepada Riley padanya. Paul merasa bingung karena ia tak bisa menjelaskan kepada orang-orang kalau uangnya berasal dari tanaman ajaib atau ia akan dicap gila. Hal inilah yang membuat Paul sampai sekarang gak bisa menceritakan anugerah ini kepada siapapun termasuk istrinya sendiri. Paginya Paul berangkat ke kantor lebih pagi bahkan ia membuatkan sarapan untuk anak-anaknya. Dan detektif Miller kembali datang ke rumah tapi Paul udah pergi. Grace pun berusaha menghubungi suaminya namun Paul memilih untuk mengabaikannya. Meskipun awalnya Grace masih kecewa terhadap Paul namun lama-lama ia merasa khawatir atas keselamatan suaminya itu. Dan masalahnya tidak hanya itu bahkan kini London berpikir kalau ayah dan ibunya akan berpisah karena ia menyaksikan orang tuanya sedang bertengkar. Akan tetapi Grace berusaha menenangkan anak mungsunya itu kalau keluarga mereka akan baik-baik saja. Sementara itu Paul sedang membeli kopi di tempat langgananya dan ia ditelepon oleh detektif Miller yang meminta untuk bertemu. Di luar kedai kopi itu Paul pun memberikan sedekah kepada pengemis yang langsung dicurigai oleh detektif Miller bahwa dia baru saja melakukan transaksi ilegal. Akan tetapi Grace masih berusaha menghubungi suaminya dan Paul juga masih mengabaikan telpon istrinya. Sekarang Paul sedang berbicara dengan Jack dan meminta tolong supaya temannya itu membantunya dalam menyelesaikan masalahnya dengan Grace yang sedang marah. Paul meminta Jack supaya ia mengaku telah memberikan komisi atas penjualan gedung bekas pabrik ini agar menjadi alasan atas seluruh pengeluaran Paul akhir-akhir ini. Padahal sebenarnya Grace juga merasa khawatir terhadap keberadaan Paul sehingga ia mengajak Carrie untuk mencarinya. Tadinya Grace sudah menelpon kantor Paul dan temannya berkata kalau Paul berada di pabrik bersama Jack. Namun sialnya Carrie justru terjatuh saat mencari ayahnya. Sementara itu Paul yang berada di dalam gedung tidak mendengar apapun. Tapi untungnya Jack merasa mendengar teriakan seseorang sehingga ia keluar ruangan dan betapa terkejutnya ia saat melihat Carrie sudah jatuh di bawah. Dan Paul pun seketika menyadari kalau pembatas ini adalah yang dulunya tidak ia renovasi karena akan menelan biaya yang sangat mahal untuk diperbaiki. Setelah itu Carrie pun dibawa ke rumah sakit dan ia harus menjalani operasi karena lengannya patah dan kepalanya terjadi benturan. Sementara itu Jack marah kepada Paul karena ia sendiri merasa bersalah akibat menuruti saran Paul untuk tidak memperbaiki pembatas balkon itu. Setelah itu Jack pulang ke rumahnya dan beberapa saat kemudian istrinya Jack menelpon Grace dan bercerita kalau suaminya sangat marah dan menyesal atas kejadian yang menimpa Carrie. Maka Grace pun bertanya pada suaminya dan Paul akhirnya menceritakan permasalahan gedung itu. Grace pun merasa terkejut karena tidak menyangka jika suaminya yang terlalu perhitungan itu bisa mengakibatkan hal yang fatal dan itu malah menimpa anaknya sendiri. Selesai operasi Carrie masih belum sadar namun Paul menemunya dengan berdoa di sampingnya supaya anaknya segera sembuh. Ia sangat menyesali perbuatannya yang berharap punya kesempatan mengubah dirinya supaya dia bisa menjadi ayah dan suami yang baik untuk keluarganya. Beberapa jam kemudian Carrie sudah sadar dan untungnya ia baik-baik saja. Paul pun langsung memberi kabar itu kepada Jack bahwa anaknya baik-baik saja dan tinggal menjalani masa pemulihan. Setelah itu Carrie dibawa pulang untuk menjalani perawatan di rumah. Akan tetapi ternyata Landon merasa marah pada ayahnya. Ia menganggap kalau ayahnya sangat jahat karena mengabaikan pertandingan hokinya. Apalagi ayahnya sudah mengakibatkan kakaknya terluka parah. Namun ayahnya pun mengakui kesalahannya lalu minta maaf dengan penuh penyesalan. Ia pun berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan oleh karena itu lama-kelamaan Landon merasa luluh sehingga ia pun memaafkan ayahnya. Akan tetapi kebahagiaan keluarga ini tidak bertahan lama karena tiba-tiba Paul ditangkap oleh polisi atas perintah detektif Miller. Paul sekarang ditahan dan ternyata pendeta Riley juga ditangkap di sana karena dikira memiliki kerjasama ilegal dengan Paul gara-gara donasinya untuk kereja. Bahkan pengemis di depan kedai kopi pun juga dipenjara di sini karena diduga terlibat transaksi narkoboy dengan Paul. Setelah itu Paul jadi merasa bersalah karena para polisi menangkap orang-orang yang tidak tahu apa-apa jadi terselet dalam masalahnya. Akan tetapi pendeta Riley menenangkan Paul dan memberitahunya kalau tanaman warisan paman John itu dulunya merupakan hadiah yang diberikan oleh pendeta Riley untuk paman John. Sama seperti Paul gara-gara tanaman ajaib itu pula hidup paman John berubah menjadi kaya raya. Namun karena paman John justru tidak menemukan kebahagiaan di sana maka ia memilih untuk berbagi dan akhirnya membantu keluarga Grace untuk mengelola Rocky Mountain. Setelah itu pendeta Riley bercerita tentang Rocky Mountain yang menjadi tempat favorit Grace. Sayangnya sejak orang tuanya meninggal Grace tidak pernah lagi pergi ke sana maupun menceritakan tempat itu karena ia selalu merasa sedih setiap mengingatnya. Dan setelah mendengar cerita ini Paul pun berniat untuk mengabdikan dirinya ke Rocky Mountain dan pelan-pelan menemani Grace untuk menghadapi kesedihannya. Hingga beberapa saat kemudian Paul pendeta Riley dan pengemis itu pun dibebaskan karena Jack telah memberikan kesaksian bahwa Paul tidak bersalah. Setelah keluar dari penjara Paul pun melanjutkan misinya untuk menjadi sukarelawan di Rocky Mountain. Ia juga mengajak orang lain untuk menggalang dana yang akan digunakan untuk kepentingan Rocky Mountain. Tidak hanya itu Paul juga memperbaiki Leontin peninggalan paman John untuk mengobati kesah dihan Grace. Sementara Paul dan keluarganya mengabdi di Rocky Mountain maka pohon ajaib itu dititipkan lagi kepada pendeta Riley. Akhirnya setelah sekian lama Grace kembali ke Rocky Mountain dan kali ini bersama suami dan kedua anaknya. London dan Carrie pun merasa bahagia bahkan lebih bersemangat dibanding rencana liburan bersama keluarga Campbell. Dan setelah seluruh permasalahan keluarganya telah selesai, kini Grace berhasil memenuhi keinginan paman John untuk melarung abu kremasinya di dekat danau Rocky Mountain sesuai dengan pesan dari surat wasiatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!